Karena mereka mempunyai banyak strategi, dimanapun kita jujur, pintar, tapi kalau kalah dengan strateginya bagus, apalagi dengan uang, karena money politik. Secara adil itu emang seperti apa ya, karena saya cuma bisa bilang, untuk mafia tanah sendiri itu kejahatannya setahu saya, cuman banyak permainan di belakangnya gitu loh, dan banyak dukungan-dukungan dari beberapa orang di belakangnya. Menggandeng Polri membentuk satgas anti-mafia tanah, bikin seluruh tanah yang ada di Indonesia, kita daftarkan sertifikasi tanah, apalagi sekarang sertifikasi tanah itu kan sudah gratis ya, ikut PTSL, PTSL itu, yang sudah diringankan oleh Pak Jokowi. Tanahnya itu seluruhnya disertifikatkan agar tidak, apa ya, tidak terjadi mafia tanah. Kalau untuk memberantas mafia sih, saya cuma bisa berharap lebih terhadap hukumnya ya, lebih dipertegas atau diteliti lagi untuk unsur-unsur masalah yang ada di mafia tanah, agar mafia tanah sendiri ke depannya bisa secara langsung diberantas gitu sih. Terima kasih.